yo halo minasan selamat datang di channel arigunara35 dan di video kali ini kita bakal mereview beyblade kaweno branch b66 los longinus dan kenapa kau pakai kacamata kayak nut dan ya si beyblade los longinus ini adalah beyblade tipe attack yang sama seperti senos kalibur kemarin yang dipunyai sama siro sirasagijo luwi ya kalau gak salah tuh nama aset tuh siro sagilui dan ya ini tuh saudaranya karena dia pakai kacamata seperti itu ya pakai kacamata dengan spesifikasi layar L2 los longinus apa ini ada part baru ya part baru attack 6 tulisannya gitu oke di sini dan ada disk n yaitu 9 ya oh ini tuh yang kita dapat di senos kalibur kemarin kita malah dapat disk 9 dan juga driver sp nggak kelihatan disitu bawahnya seperti apa apakah sama-sama yang sekalibur kemarin dan ya biar gak penasaran langsung aja kita buki dan ini dia penampakan si beyblade los longinusnya oke ada naga kepala 2 disitu yang saling mengejar dan lucunya adalah dia malah dapat disk yang harusnya punya si senos kalibur kemarin ya kita lihat ya drivernya juga kayaknya ini harusnya punya senos kalibur nih atau enggak ya dan ya tuh ini tuh harusnya punya senos kalibur ya malah didapetin sama si luwi dan ya berarti ini adalah hari kebalikan Woreh selamat hari kebalikan selamat hari kebalikan Squidward dan ya karena kita udah tahu kalau disknya ini ketuker ya kita tuker aja ini kesini ini kesini nah jadi si sekalibur sekarang punya disk yang sesuai sama dia disk pedang gitu dan kayaknya drivernya sih bener ya soalnya ini ada yang ada xx-nya gitu nah sekalibur tuh identik sama x bisa jadi xx dan habis lagi bisa juga video x kalibur dan juga hamster x kalibur gitu oke dan kita coba pasang si pininya kesini oke oke nice ganteng ya ganteng lumayan walaupun warnanya pucet gitu ya karena dia full putih ya biar enggak itu kita kasih dia sticker oke jadi kurang lebih begini penampakan si Beyblade nya setelah kita kasih sticker ya lumayan lah ya enggak terlalu polos kayak yang tadi dan juga ini disk seharusnya warna biru kalau ngutupin ke gambar ya cuman ini malah silver tapi ya oke lah tetep ganteng kok dan ya karena aku enggak punya versi mini dari longinusnya ini atau emang enggak ada ya kayaknya jadi iyalah kita enggak bisa komparasi sama yang mininya tapi tetep kita punya mini Beyblade buat jadiin tumbal waktu kita tes pin oke Beyblade nya sudah terpasang dan kita coba aja untuk tes pin dalam 3 3 2 1 close oke uh brutal ya dari kemarin belum ada yang brutal nih oke secara ini siapa namanya secara pergerakan ini brutal banget ya beda sama kemarin-kemarin yang rata-rata tuh muter-muter di awal doang tuh sama lama ke tengah eh ini juga sama sih eh enggak cuman dia ini lebih brutal tapi kayaknya staminanya dia kurang lah itu aja abis muter gitu langsung ini lagi apa langsung goyang-goyang seperti itu olemahin dan ya kita tunggu aja berapa lama dia bakal muter seperti itu oke dan ya kurang lebih segitu aja dan untuk pembuliannya karena kita nggak punya Mini Less Longinus kita bakal pakai Mini Amaterios sebagai gantinya ya kita spin yang ini dulu 3 2 1 go shoot oke lalu ini 3 2 1 go shoot ya dua-duanya brutal ada lebih brutal yang ini ya nggak fokus nah eh keluar dan ya kurang lebih seperti itu gitu aww sakit aja oke kurang lebih gitu aja untuk review si Beyblade KW Plus Longinus No Brandnya ini gimana menurut kalian apakah bagus atau biasa aja ataupun jelek dan ya terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini yang udah nge-like yang udah nge-dislike yang udah komen yang udah nge-subscribe dan juga yang udah nge-share ya semoga video ini jadi manfaat buat kalian yang pengen beli Beyblade Lost Longinusnya ini yang KWnya tapi dan ya linknya nanti aku kasih di deskripsi dan oke gitu aja sarah bye